Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul, dimulai di sisi pencahayaan masa depan, masih menggunakan refektor, sudah LED, lampu sen, lampu senjanya, LED, di bawahnya ada lampu fog lamp, grill depan warna hitam semuanya, gak ada krum-kruman, pembersih kaca weeper depan ada dua, disini ban berukuran 225x55 R17. Di sampingnya, fender hitam, kaca memandang masa lalu, kaca sebihan, suwarna bodi, dengan lampu sennya, Di atasnya ada roof rail, posisi tangki bensin di sebelah kanan, tarikan bintu door handle, model tarik, suwarna bodi, belum ada access marquee, ada talang air, dan sudah ada immobilizer-nya juga. Seperti inilah tampilan dashboard-nya, atau interior-nya, yang berwarna hitam dengan back, bentuk jognya seperti ini, yang berbahan kulit warna hitam, dengan headrest, adjustable, pengaturan jognya masih manual, sandaran, peninggi jog, height adjuster, serta posisi. Ada lampu, lampu di bawah sini, lampu aftermarket, di dot rim depan, berbahan soft touch, kecuali di bawah sini plastik, ada speaker, penyimpanan botol, penyimpanan lain, Tombol power window ada empat, yang auto cuma dipengemudi saja. Munci jendela, dan munci pintu, pengaturan kaca spion, dengan pelipatannya. Ada tombol VSC, stability control, di sini, buat ngatur tingkat cahayaan lampu depannya, bisa diatur tingkat kecahayaannya, dan di sebelah kiri sini, buat lampu speedometer. Beberapa sulat kosong, di sini, ada penimpanan, penimpanan tertutup, di bawahnya, di sini, tuas buka kapesin, dan untuk tangki bencinnya, dia di sini, di bawah. Untuk kunci, bentuknya seperti ini, masih pakai kunci colok, ada tombol buat buka kunci pintu, dan bagasi sini. Coba starter mobil ini sebentar. Masih sehat mesinnya. Di tengah, MID. Podometer, mobil ini sudah berjalan, 87.000 km, trip A, trip B. Buat ngaturnya, di sini, trip, trip A, trip B-nya. Ini dia, bentuk setirnya, tiga palang, berbahan kulit, dengan jahitannya, warna orange. Suara klaksonnya seperti itu, dengan fitur selamatan, airbag. Dia ada, cuma ada dua, kanan dan kiri saja. Setir bisa diatur, till steering, naik turun, dengan teleskopik, maju mundur, lengkap. Ada tombol di setir, buat audio ganti channel volume, mode, voice command, telepon, dan di sebelah kanan, ada cruise control. Di balik setir, ada pedal shift, naikkan dan turunkan. Saklar di sebelah kanan untuk lampu, lampu utama lampu sein, integrasi lampu fog lamp. Sedangkan di sebelah kiri, buat pembersih kaca weeper, yang sudah intermittent. Ada interval waktunya, dan pengaturan weeper belakangnya. Di tengah, tombol lampu darurat, lampu hazard. Di situ ada jamnya, jam digital, bisa diatur kalau ngaco. Sistem hiburan, head unit, touchscreen, aftermarket, mereknya Nakamichi. Ada music, AMFM, navigasi. Head unit Android ini. Ada bluetoothnya. Pengaturan AC, masih putar-putaran. Sudah auto. Ini buat suhu, tingkat AC. Sirkulasi udara. Defugger belakang. Sudah auto, ininya. Mode semburannya. Ke kaki, ke kepala, ke kaki. Dengan, defugger depan, defugger depan. Di bawahnya, ada port socket. Di sini ada penyimpanan terbuka. Transmisi Matic. Ada mode manualnya. Rem parkir, model sehat. Di sini, penyimpanan kecil, buat Noro coin. RC-an. Di sini, ada penyimpanan botol. Ada dua, ini kecil, buat gede. Di sini, ada control box. Yang ukurannya, lumayan. Ada colokan port socket. Bisa dijadikan amres. Bisa dimajukan. Berbahan kulit. Untuk bahan dashboardnya ini, soft touch. Soft touch. Kaca tengah, masih manual deneg view. Lindung sinar mentari. Ada kacanya. Ada buat gantungan kartu atau sisir. Lampu kabin, yang sudah diganti LED. Di sebelah kiri, ada juga sama. Hand grip model lead rack. Seat bell, bisa diatur naik turun. High key adjuster. Laci, sudah soft opening. Ada colokan, buat USB-nya. Ada twitter speaker, dua. Saya sudah di baris kedua. Lihatlah. Ruang kaki saya. Segini. Dan untuk kurang kepala, lumayan oke. Di baris dua. Seat back pocketnya, cuma ada satu. Di sebelah kiri saja. Di sini, polos. Ini di headrest-nya. Headrest depan, sudah diganti head unit. Head unit monitor belakang. Ini aftermarket. Jok di baris dua. Terdapat headrest. Adjustable ada tiga. Beserta armrest. Dengan akomodasi cup holder ada dua. Seat bell ada tiga titik lengkap. Begitu juga dengan isofix. Buat munci kursi bayi. Dot trim di baris dua. Sama kayak di depan, bahan soft touch. Di bawahnya plastik. Ada tempat penyimpanan botol. Speaker. Hand grip model track di baris dua. Dengan gantungan baju. Lampu kabin. Yang sudah diganti LED. Desain belakangnya seperti ini. Di sisi pencair masa lalu. Lampu rem belakang. Masih pakai bohlam. Lampu mundur. Lampu sen juga. Di bawahnya reflektor. Sensor pakir. Posisi kenal pot di sebelah kanan. Di belakang. Pembersih kaca wiper. Defugger. Height mount stop lamp. LED. Beserta antena. Model sirip ikan hiu. Antena sarfin. Sekarang ke bagasinya. Tinggal dibuka aja. Ada tombolnya. Lampu plat nomor. Masih kuning. Warnanya. Bagasi yang lumayan luas. Ini ada tray-nya. Dan bisa dicopot. Ada lampu bagasi. Warna kuning. Ini penyimpanan. Jok baris 2. Bisa dilipat. Dari sini. Rata lantai. Pelipatannya. 60-40. Ini ada. Subwoofer. Aftermarket. Posisi ban serap di sini. Masih pakai vela kaleng. Dan beberapa. Toolkitnya. Di sebelah kiri. Pengaturan joknya. Masih manual. Sandaran dan posisi. Untuk kurang mesin dan kapesin. Sudah dicat rapi dan dikasih berendam juga. Kapasinya belum pakai hidrolik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.